Intro Jamalut Tobi'ati Keindahan Alam Al-Mufradad Kosa Kata Yang pertama Hutan Yang kedua Pepohonan yang berjejeran Yang ketiga Puncak Gunung Yang keempat Mazro'atun Mazro'atun Sawah Yang kelima Bahrun Bahrun Laut Yang keenam Shati'ul Bahri Shati'ul Bahri Pantai Yang ketujuh Hukulun Hukulun Ladang Yang kedelapan Yang kedelapan Buhairotun Buhairotun Danau Manadhirun Manadhirun Pemandangan Buhairotun Buhairotun Atadribul Ula Latihan 1 Tarjim Ilalugatil Arobiah Terjemahkan Kedalam Bahasa Arab Yang pertama Pepohonan Asjarun Dua Hutan Gho'batun Yang ketiga Bukit Hothbatun Empat Desa Oryatun Lima Ladang Hukulun Enam Pemandangan Manazirun Tujuh Rekreasi Tasliyatun Delapan Alam Tobi'atun Sembilan Sejuk Baridun Sepuluh Hijau Akh Dharu Berikutnya Istami' Wa Qro'an Nas Dengarkan Dan bacalah Tekst berikut Manadhirul Quryati Pemandangan Desa Ja'atil'ot Alatu Liburan Telah Tiba Dahabah Hamdan Wa'a'ilatuhu Ila Quryatin Wa'idatin Anil Madinati Hamdan Dan keluarganya Pergi Ke desa Yang jauh Dari kota Um Dahabu Ilaiha Issayyarati Mereka Pergi Kesana Dengan Mobil Taharokatis Sayyarotu Minalbaidi Mobil Melaju Dari rumah Issa'atis Sa'atisati So'bahat Pada jam 7 pagi Ba'adha Sa'atin Wahidatin Setelah Satu jam Merot Assayyarotu Bilhukuli Mobil Melewati Ladang Wabighabatin Jamilatin Dan Hutan Yang Indah Al-Ghobatu Ro'i'atun Wa Munazmatun Hutan Itu Elok Dan Rapi Hunaka Asjarun Mutajawirotun Disana Terdapat Pohon-pohon Yang Berjejeran Wa Waqaftil A'ilatu Dan Keluarga Berhenti Janibal Ghabatil Khadra'i Disamping Hutan Yang Hijau Kemudian Mobil Tiba Ke Rumah Pamannya Rumah Paman Terletak Di Desa Di Puncak Gunung Zaro Hamdan Ammahu Hunaka Hamdan Mengunjungi Pamannya Disana Ismu Ammihi As-Sayyid Hashim Nama Pamannya Pak Hashim Wafallahun Nasyidun Wama'rufun Dia Adalah Seorang Petani Yang Rajin Dan Terkenal Lahu Mazru'atun Wasiatun Dia Memiliki Sawah Yang Luas Yazru'u Ammuhu Wa Ahlul Quryati Al-Arruzza Wal-Khudrawati Fi Mazari'ihim Pamannya Dan Penduduk Desa Menanam Padi Dan Sayuran Di Sawah-Sawah Mereka Nazalna Minas Sayyarati Kami Turun Dari Mobil Wa Jalasna Tahtas Shajarati Koriban Minal Mazru'ati Dan Kami Duduk Di Bawah Pohon Yang Dekat Dari Sawah Lita Namat Ta'a Bijama Littobi'ati Hunaka Untuk Menikmati Pemandangan Alam Disana Wal Hawa'u Hunaka Toriyun Dan Udara Disana Segar Hadihil Manadiru Jamilatun Cittan Pemandangan Ini Indah Sekali Ma A'zoma Khaliqaha Alangkah Akung Penciptanya Khaliqul Kauni Pencipta Alam Allah Subhanahu Wata'ala Iqra'an Nas Watarjim Al-Ibarah Bacalah Tekst Dan Terjemahkan Ungkapan Berikut Nomor Satu Ja'atil Udlah Daha Bahamdan Wa'a'ilatuhu Ila Quryatin Ba'idatin Andil Madinah Liburan Telah Tiba Hamdan Dan Keluarganya Pergi Ke Desa Yang Jauh Dari Kota Dua Maraj As-sayyaratu Bilhukul Wa Bilhobatin Jamilatin Al-gobadu Ra'i'atun Wa Munazamatun Mobil Melewati Ladang Dan Hutan Yang Indah Hutannya Elok Dan Rapi Tiga Bilhobati Asjarun Mutajawiratun Di dalam Hutan Terdapat Pohon-pohon Yang Berjajaran Empat Dalika Baitu Ami Al-baitu Fil Quryati Fi Qimmatil Jabali Itu Rumah Pamanku Rumahnya Di Desa Di Puncak Gunung Lima Yazra'ul Falahul Aruza Wal Khudrawati Fil Mazura'ati Petani Menanam Badi Dan Sayuran Di Sawah Selanjutnya Iqra'inas Wa'ajib Anil As'ilah Bacalah teks Dan Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Berikut Satu Manilati Ziarahu Hamdan Wa'a'ilatuhu Fil Quryati Siapakah Yang Dikunjungi Hamdan Dan Keluarganya Di Desa Jawabannya Adalah Amuhu Hamdan Ismuhu As-Sayyid Hashim Pamannya Hamdan Namanya Pak Hashim Nomor Dua Ayn Al-Quryatuh Dimanakah Desanya Jawabannya Al-Quryatuh Fi Qimmatil Jabali Desanya Di Puncak Gunung Halil Quryatuh Ba'idun Minal Madinati Apakah Desanya Jauh Dari Kota Jawabannya Ma'am Al-Quryatuh Ba'idun Minal Madinah Ya Desanya Jauh Dari Kota Nomor Tiga Kaifaka Natil Asjaru Fil Ghabah Bagaimanakah Keadaan Pepohonan Di Dalam Hutan Kanatil Asjaru Mutajawirotan Pepohonannya Keadaannya Perjejeran Nomor Empat Mada Yajra'u Ahlul Madinah Fimazari'ihim Apa yang ditanam Penduduk Desa Di Sawah-sawah Mereka Jawabannya Adalah Yajra'u Ahlul Quryati Al-Aruzah Wal-Khadrawati Fimazari'ihim Penduduk Desa Menanam Padi Dan Sayuran Di Sawah-sawah Mereka Lima Apa yang dilakukan Hamdan Dan keluarganya Di Desa Jawabannya Adalah Hum Jalasu Tahta Shajarati Qoriban Minal Mazra'ati Liyatamad Ta'u Bijamalil Manadhir Tabi'ati Hunaka Mereka Duduk Di Bawah Pohon Yang Dekat Dari Sawah Untuk Menikmati Indahnya Pemandangan Alam Di Sana Jangan Lupa Like Subscribe Dan Bunyikan Tanda Lonseng Di Channel Ini Bawah